Ada sejumlah hal yang menurut kami ini penting untuk dievaluasi ya. Jadi bagaimana kemudian di sejumlah terjadi pengabean terhadap perolok kesehatan pada masa pendapatan. Nah kemudian Mbak Waslu telah merilis data, mohon nanti Ibu Dewi berkenan untuk mengkonfirmasi sekiranya ada yang kurang tepat dari yang kami sampaikan. Jadi totalnya adalah 243 paslon yang diduga melanggar aturan terkait dengan protokol kesehatan. Sekiranya itu ya, jadi ini mungkin belum masuk ke dalam aturan kampanye ya kalau belum masa kampanye. Nah jadi terkait dengan dugaan pelanggaran perolok kesehatan di masa pendapatan. Kemudian isu yang muncul ya, kekhawatiran terkait dengan faktor baru. Kemudian belum adanya cindakan yang sesuai tegas ya bisa dipaksanakan. Tentu ini perlu kita kaji dari aspek peraturan perundangannya dan juga dari aspek koordinasinya agar kemudian juga tidak menyalahi ya ketentuan yang ada di satu sisi. Tapi di sisi lain tentu kita ingin mengampilkan ini berlian dengan baik ya. Tidak ada kerumunan tetap sehat dan juga tetap demokratis. Baik, selanjutnya Pak Ibu sekalian, sebetulnya di dalam peraturan KPU sudah diatur ya, siapa saja yang wajib melaksanakan protokol kesehatan ya. Jadi pada intinya bahwa semua pihak ya wajib begitu. Nah tinggal bagaimana kemudian langkah-langkah yang perlu dikoordinasikan ketika terjadi dugaan ya, atau memang pelanggaran yang telah memenuhi unsur-unsurnya ya. Nah dalam PKPU nomor 6 tahun 2020, pasal 11 ayat 1 ya, juga segera diatur. Dan mengunjungi dapat saya sampaikan, bahwa saat ini kami sedang mencermati kembali ya, melakukan pendalaman kembali terhadap perubahan peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 ya. Jadi ini sedang kami lakukan, jadi kami akan menyesuaikan ya terhadap kebutuhan di dalam Pilkada 2020 ini tentu dari aspek kampanye ya. Mudah-mudahan ini segera bisa selesai, segera bisa kami undangkan melalui Kementerian 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 HAM dan menjadi rujukan kita bersama. Jadi Bapak-Ibu sekalian sekiranya pada gerus besarnya demikian. Nah saya tentu berharap ya, kami dari KP berharap melalui webinar evaluasi ini ya, sekali lagi KP mendapat masukan, dan kemudian kami terus akan bahkan koronasi, baik dengan mitra kami tentu dengan Bawaslu, kemudian dengan pemerintah ya, dengan satuan tugas dan juga dengan kepolisian. Mudah-mudahan ya, sekali lagi, aturan-aturan yang sudah dipersiapkan dapat kemudian berasal dengan baik, kemudian jika memang ada hal-hal yang melanggar, itu bisa diambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan peronan yang berlaku. Terima kasih telah menonton!